Inilah gol yang berhasil dicetak Aji Kusuma untuk tim Indonesia pada menit-menit terakhir pertandingan persahabatan U19 Indonesia-Jepang di Stadion Glora Bung Karno Minggu Malam. Meski demikian, tim Samurai Biru Jepanglah yang berhasil menang 4-1 mengungguli tim Garuda Nusantara Indonesia. Gol pertama dicetak tim Negeri Matahari terbit pada menit ke-16, sementara tiga gol lainnya berhasil ditembakkan pada babak kedua. Meski menang terhadap Indonesia, pelatih tim Jepang tetap merasa kurang maksimal karena tidak bisa sapu bersih lawan. Sementara itu, kalah pada debut pertamanya sebagai pengasuh tim Indonesia U19, Bima Sakti nyatakan akan mengevaluasi permainan tim. Persiapan kita agak lumayan panjang, jadi semoga itu bisa memperbaiki kekurangan yang ada, bisa seperti yang tadi bilang, kemistri kita lebih kita perbaiki antar pemain, antar lini, dan semoga bisa lebih baik. Salah satu pemain andalan tim Indonesia U19, Egi Maulana Fikri pun nyatakan timnya akan tetap semangat dan akan terus belajar dari kekalahan. Kalau lawan-lawan tahu main saya bagaimana, ya itu bagus buat tim, karena kalau mereka fokus ke saya, teman-teman saya banyak keluar kosong, mereka semua bisa memanfaatkan itu. Tidak penting bagi saya kalau mau gimana pun jelek main saya, tapi tim itu menang, ini semua buat tim, kita main bukan individu. Pertandingan persahabatan ini digelar menjelang Piala FF Juli 2018 dan Piala Asia Oktober 2018. Momen pertandingan persahabatan ini juga dimanfaatkan oleh tim Jepang untuk mengenal kondisi cuaca di Indonesia, karena kedua kejuaraan ini akan diselenggarakan di Jakarta. Tim Liputan melaporkan untuk NET.